Wuh, ini gede banget sih. Cukup lengkep sih ini. Udah aku campurin semua sanggahnya. Kita makan. Makan. Hmm. Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi di channel saya, C. Dan kali ini aku mau ngeliwat. Ditemenin sama Gian, karena kalau ngeliwat aku sendiri tuh kayaknya agak gak mungkin. Apalagi sebanyak ini. Ini porsinya bisa kayak sampai 5 orang ya katanya. Kalau misalnya cewek kecil-kecil, kayaknya 6 orang aja tuh udah puas banget sebenernya. Terus aku pesen beberapa menu yang lain juga. Jadi kita akan makan dulu ya sambil jalanin sambil review salah satu ya. Oke. Sanggup gak ini makan ini? Kayaknya enggak sih. Udah makan sekuatnya aja lah ya. Sekuatnya, oke kita makan sekuatnya lah ya. Nah, jadi ini sebenernya kita ada di Alam Supra ya. Namanya adalah Momentum Cafe. Dan ini adalah cafe ya sebenernya sih. Awalnya aku tuh kayak pengen makan-makan cantik disini sama Gian. Tapi ternyata dia juga nyediain menu ini, The Buttles. Makanan besar juga ada. Jadi ini gede banget sih. Cukup lengkap sih ya ini. Bisa liwetan, suruh-suruhan, bareng dengan temen-temen yang lain gitu. Dan disini ada 3 jenis sambalnya guys. Coba yang kalian lihat disini. Ini sambal matah. Ini sambal bajak. Dan ini sambal ricah-ricah. Wow. Kalau matah, Gian suka banget. Tuh. Kalau aku, semua suka. Oke, kita langsung makan aja ya guys ya. Oke, kita makan. Sambalnya aku taruh sini semua guys. Sambal bajak. Sambal bajak. Ini sambal ricah. Begitu aku ngambil sambal matahnya. Sambal level cupu. Paya dia. Padahal syarat menjadi pacar selice tuh harus bisa makan pedas loh. Begitu ya? Berarti belum qualified tuh. Gagal loh. Gagal. Ini udah aku campurin semua sambalnya. Kita makan. Oh, ini ada ayam goreng. Aku dapet yang sayap. Kerepet paha kecil nih. Sambalnya guys. Enak banget sambalnya. Enak? Enak? Enak-enak. Mantep banget. Kalau menurut kamu rasa 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 gorengnya gimana? Rasa rasa gorengnya enak. Dan unik banget sih. Terus makanannya pake tangan kan kalau ngelewet. Jadi ada sensasi yang berbeda gitu. Soalnya nasi goreng biasanya dimakan pake sendok ya. Iya, betul. Dan ini cocok sih. Aku pikir kayak agak aneh gitu ya nasi goreng diliwet gitu. Tapi ternyata enak rasanya. Cok. Dan disini kayaknya ayam bakar ya. Ini ada ayam bakar. Cobain deh. Tunggu ya. Wah mantep nih. Ayam bakarnya aku cocok, sambal matah. Nice. Sambal matah enak? Hmm. Gak. Ini luk banget. Minyaknya, bawang-bawangnya. Seger? Iya. Ayam bakarnya barusan aku cobain. Enak juga. Coba. Namaan ayam bakarnya aja ya. Kudus. Gimana? Enak-enak. Ayam bakarnya enak. Karena kalau menurut aku ayam bakarnya tuh bumbunya ngeresap sampai dalam gitu guys. Iya gak sih? Cuk. Enggak terlalu manis ya. Biasanya ayam bakar suka ada yang terlalu manis jadi kurang enak. Jadi ini meresap sampai ke dalam sih bumbunya. Dan manis juga. Bumbunya gak kecap doang loh. Betul. Rasanya rich gitu enak. Mungkin ada bawang merahnya gitu ya. Bawang merah, bawang putih. Bukan sekedar ayam dibakar dengan kecap. Kita cuin ayam gorengnya ya. Belum kan tadi? Ah, pedas. Ini ada ayam gorengnya juga disini. Nih. Dapet setengah ekornya kayaknya dua dada. Yang tadi ayam bakarnya juga dua dada. Ini favorit kamu nih. Kulit. Aku suka banget kulit. Ini dia selalu memilih kulit daripada aku. Iya lah. Coba. Wuh, crunchy banget. Ini yang gorengnya kita makan sekarang. Mantep ya? Enak juga. Ini gorengnya. Big bags dong, big bags. Mantap. Aku aja beberapa lauk. Ini namanya popcorn sambel hijau. Dan aku mau naruh disini. Tuh. Nah, jadi ini dari daging ayam. Dikasih sambel hijau kayaknya. Iya. Kita cobain ya. Kamu cobain juga. Ada sambelnya. Iya, udah. Makan. Ah, rewel. Enak. Enak lah. Enak. 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 Jadi teksturnya lembut, empuk banget. Dia kecil-kecil gitu, jadi jadi one bite gitu, sekali dimakan langsung hap-hap, habis. Kalau misalnya kalian pingin kayak ngemil-ngemil cantik doang, makan ini aja. Popko sambel hijau. Enak gitu. Campur liwotan juga enak ya. Betul. Betul. Pedas. Payah. Kok jadi aku sih yang dibully? Ini kerupuknya enak loh. Aku suka banget kerupuk kayak gini kan. Kerupuk kampung ya. Ada yang ngomong kerupuk kampung, ada yang ngomong kerupuk bawang. Kerupuk warna-warni kayak apalah. Pokoknya yang kayak gini aja ya, kerupuknya. Aku suka banget. Emang ini cocok banget dicampur sama nasi goreng gitu loh. Aku tuh suka kalau makan nasi goreng, kerupuknya ditaruh di bawah. Di atasnya dikasih nasi gorengnya. Nih, jadi kayak gini. Terus kita makan. Jadi, biasanya kalau kita makan nasi gorengnya, nasi goreng baru kerupuknya. Kalau barengan kayak gitu tuh sensasi kerupuk sama nasi gorengnya cepet banget. Siapa yang suka makan nasi goreng, pake kerupuk kayak gitu juga? Komen ya di bawah. Coba. Coba ya. Terus, oh pake ini, chicken popcornnya itu. Buah, mantep banget tuh. Ini guys. Wuh. Makan. Oh, mantep kan? Hmm, enak. Iya ya? Kok dikasih gak tuh sih? Itu masih banget kan di sini. Ini kan untuk tim kita. Maksudnya kita gak ngasih sih alasan-alasan. Banyak loh, Ismail. Iya, udah. Satu, dua, tiga, empat. Maju banget ya. Channel Ocea Liceh luar biasa. Iya, luar biasa. Padahal cuma ini, coba selfie-selfie. Satu. Satu orang. Satu orang. Tapi dia makannya banyak loh. Oh iya, segini berarti harus habis. Bentar lagi aku tersingkir kayak sebagai kameramen. Iya. Karena gitu dia akan saya fansinkan jadi kameramen. Karena mau jadi artis. Yee. Kalian setuju gak dia jadi kayak partner aku dalam kuliner gitu? Komen yang di bawah kalau setuju, kalau enggak komen aja, jujur aja gak apa-apa. Komen juga. Kalau misalnya yang review bareng dia, dan itu jadi males nge-review guys. Jadi kayak aku diem aja, aku makan terus dibayar dia yang komen lah. Emang kadang-kadang gitu dia. Ini sambil. Bukan kadang-kadang sih. Selalu ya? Selalu males mikir. Kalau sama Genta tuh jadi males mikir gitu. Sayang guys, otak dipakai sering-sering. Itu dia. Oh iya, ada satu lagi. Ini menu. Oh iya, apa? Tadi kamu mau yang pesen ini ya? Ini namanya Dori Saos Padang. Wow, wow. Jadi sebenarnya ini makanan disajikan dengan nasi. Jadi harusnya nasi Dori Saos Padang. Cuman karena kita udah ngeliwet, minta lah. Udah lah, tolong ini aja kalau ditambahin nasi lagi. Aku tunggu bazir nasinya. Iya, betul. Nih, kamu cobain. Iya. Ikan Dori Saos Padang. Perpaduan Jepang dan Padang. Iya sih, benernya. Taruh sini dulu beberapa deh. Oh iya, bener-bener. Kamu rapi banget langsung diginiin aja. Nih. Cepain ya. Iya. Nih, enak. Gimana? Gimana? Kamu angkut itu, wau. Ini dia, Dorinya seger sih. Terus empuk ya, sebagaimana teksturnya Dori. Dan, walaupun kelihatannya tepungnya tebal, cuman enggak. Dia tipis dan crunchy. Jadi enggak keras. Kadang-kadang kalau gorengan, luarannya tuh suka kekerasan. Jadi, rasa dari intinya itu enggak dapet. Dan si Saos Padangnya itu enggak terlalu pedas. Ya. Jadi lebih cenderung. Asem. Iya, betul. Enak juga ini. Tuh, ini sambalnya mantep banget sih. Kamu lebih suka yang popcorn atau? Aku lebih suka yang popcorn. Suka popcorn. Iya, kalau kamu sama. Kayaknya lebih suka yang Dori deh. Oh iya. Daging ikannya enak. Hmm. Oh iya, aku tadi ada pesan lagi satu menu. Hmm. Ini agak unik juga. Karena biasanya kita makan potato-nya. Ini skin-nya. Nah, bagaimana teksturnya? Nih. Potato skin-nya nih? Potato skin. Kalau kita balik, nah. Bener-bener kulit. Iya. Tapi di dalamnya tuh kayaknya dikasih potongan dajin. Terus ada daun bawang. Keju tadi ya? Sama mozzarella deh kayaknya ini. Kuri, guys sih. Hmm, crispy, crispy. Coba ya. Ini mayonesnya ya? Iya. Kecuali ini mayones. Hmm. Hmm. Enak-enak. Enak. Enak. Enak-enak, bener. Hmm. Hmm. Guri banget. Jadi kalau misalnya aku makan kentang, aku tuh emang suka yang bagian ujung-ujungnya gitu, guys. Yang ada skin-skin-nya. Dan ini bener-bener skin-nya doang gitu. Mantep banget. Guri banget. Nih. Wah. Dan ini mayonesnya si tartar sauce. Tartar sauce ya. Enak? Enak sih. Seger gitu kan? Hmm. Seger. Dia nggak enak. Kalau mayones kan biasanya enak ya? Hmm. Hmm. Enak. Hmm. Aku suka. Kayaknya aku lagi pingin yang seger-seger gitu deh. Boleh tuh. Kita ada yang moktel disini. Oh iya. Yaudah boleh deh pesen. Boleh. Kak. Pesen moktel satu ya. Eh dua. 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 Yang paket atau tidak? Yang paket. Yang paket tau nggak? Boleh paket. Beneran. Yaudah yang paket. Masih muat lah. Iya. Oke. Dan aku tadi nanya. Katanya kopinya ini bisa di gojekin gitu. Hmm. Harganya cuma Rp. 9000.000 dong. Wah gila. Mantep lah. Worth it banget. Iya. Enak ini. Enggak kalah lah sama kopi-kopi hits. Di Jakarta. Harganya masuk banget lah ya. Anda ini ada di Jakarta ya. Cafe ini. Kan? Cafe ini juga. Instagramable banget. Iya bener-bener. Tempatnya enak banget. Di ini kan segala sisi. Sisi luar, sisi dalem. Sisi manapun tuh cocok buat dijadikan foto gitu. Hmm. Oke deh. Kayaknya aku udah kenyang banget sih. Nisa-nisa dikit lah disini. Ini porsinya big banget sih. Gede banget. Kayaknya satu sisir gini bisa kayak 4 orang. Kayaknya ini 7 orang bisa lah ini. Iya sih. Kamu mau cuci tangan sih. Oke jadi ini udah dateng muktelnya. Dan aku agak gak nyangka muktelnya selentap ini. Ini berat. Mantep banget sih. Wow. Kita. Mantap. Berat juga ini. Ini enak sih. Kayak ada mintnya lagi rasanya. Gak ya? Hmm. Segar-segar gitu. Ini enak sih. Kayak dominan lemon. Sama kayak segar-segar dari sodanya gitu. Hmm. Aku suka banget. Aku paling suka yang ini. Wah ini unik banget sih. Iya kan? Kayak lebih manis gitu. Kalau kamu paling suara yang mana? Ini juga sih. Ini juga ya? Ini mantep banget. Pasti kalau ya. Bertendernya jago. Remas. Gak ada orang siapa deh. Oke deh. Thank you banget udah nonton video ini. Dan kita udah kenyang banget. Terus puas banget ya. Di sini ya. Mantep banget. Kalian juga bisa kunjungin Momentum Cafe ini. Karena aku taruh alamatnya di bawah. Dan jangan lupa like video ini. Komen juga. Subscribe juga. Dan follow Instagram kita masing-masing. Ada di description box juga. Aku aja kalau gitu. Bye. See you on the next video. Daaah. Daaah. Daaah.